Memberi lebih dari yang diharapkan Ada sebuah buku berjudul The Simple Truths of Service Karangan Ken Blanchard dan Barbar Glance Yang memiliki video singkat yang menceritakan sebuah cerita yang sangat menyentuh Diangkat dari kisah nyata seorang anak muda bernama Johnny Barbar Glance pada sebuah kesempatan diminta berbicara di sebuah perusahaan supermarket Yang memiliki puluhan cabang mengenai loyalty program Barbar mengingatkan kepada para karyawan di perusahaan itu Untuk menciptakan hal yang berbeda dan kenangan indah bagi pelanggan Sehingga mereka ingin kembali lagi berbelanja di supermarket yang sama Bagaimana caranya sederhana Yaitu dengan memberikan sentuhan personal kepada setiap pelanggan oleh tiap-tiap karyawan di semua level Sebulan setelah berbicara Barbar menerima telepon dari seorang anak muda Berusia 19 tahun yang bernama Johnny Dengan bangga Anak muda itu menceritakan bahwa pekerjaannya adalah seorang beggar Yang memasukkan barang belanjaan ke dalam bungkusan Dan ia mengakui bahwa ia memiliki kelainan Down Syndrome Johnny mengatakan bahwa ia terinspirasi mendengar nasihat Barbar Namun setelah pulang ke rumah Ia tidak mampu memikirkan sesuatu yang dapat menyentuh hati pelanggannya Apalagi pekerjaannya hanyalah seorang beggar Namun kemudian timbul ide untuk membuat kalimat mutiara Talk of the day Dan ayahnya membantu mengetik di komputer Dan menggunting kalimat mutiara itu setelah dicetak oleh Johnny Johnny lalu membubukkan tanda tangannya di setiap kalimat mutiara itu Dan menuliskan Terima kasih karena Anda berbelanja di supermarket kami Tidak lama kemudian Terdapat antrean yang tiga kali lebih panjang di kaset Tempat pembayaran Johnny bekerja Sang manajer meminta pelanggan untuk menggunakan jalur kasir lainnya Namun mereka menolak Karena mereka menginginkan kalimat mutiara dari Johnny Sang manajer sampai terharu melihat bagaimana Johnny memenangkan hati pelanggannya Bahkan ada testimoni dari seorang wanita tua Yang biasanya datang sekali seminggu Bahwa sedemikian ia menginginkan kalimat mutiara dari Johnny Dia setiap kali melewati supermarket Hanya untuk mendapatkan sebuah kalimat mutiara dari Johnny Departemen yang menjual bunga pun terinspirasi oleh semangat Johnny Mereka memberikan bunga-bunga yang sudah tak dapat lagi dijual Untuk dijadikan korsase yang indah dan dibagikan kepada para wanita lanjut usia Atau anak perempuan kecil Semangat pelayanan ini sangat terasa di supermarket itu berkat semangat Johnny Ide Johnny memang bukan sesuatu yang sangat inovatif Namun ide tersebut mampu menyentuh hati yang terdalam bagi pelanggannya Ingatlah untuk selalu memberikan sentuhan pribadi pada pekerjaan Anda Berilah lebih dari apa yang dibayar oleh pelanggan Anda Saya yakin Anda pernah makan sebuah makanan lezat asal Italia yang bernama pizza Sebuah restoran pizza terbesar di Indonesia sangat mengerti sebuah konsep sederhana dalam customer service Yaitu under promise over deliver Yang berarti memberikan janji di bawah ekspetasi pelanggan Namun memberikan hasil di atas ekspetasi pelanggan Para wira niaganya dilatih untuk menjanjikan bahwa makanannya akan siap dalam waktu 15 menit Namun setiap kali saya memesan pizza tersebut selalu datang lebih cepat Strategi sederhana ini membuat banyak pelanggan merasa senang makan di restoran tersebut Domino Pizza adalah sebuah perusahaan pizza raksasa di Amerika Serikat Yang menjadi populer karena keberaniannya membuat komitmen untuk dapat mengantarkan pizza kurang dari 30 menit Jika staff mereka tidak mampu mengantar pizza tersebut sesuai janji mereka Pizza itu gratis untuk sang pemesan Keberanian dari sebuah komitmen inilah yang dicari oleh banyak pelanggan di seluruh dunia Under promise over deliver Janji yang tidak berlebih tapi hasilnya jauh lebih baik dari yang diharapkan Jangan terbalik ya Jangan over promise under deliver Janji yang berlebihan tapi hasil akhirnya jauh dari janji yang kita berikan pertama kali Bayangkan seorang tukang AC berjanji akan datang besok ke rumah Anda Namun ketika ditunggu ia tidak datang-datang Dan ketika ditelpon ia malah memberi segudang alasan Atau jika Anda mengantar mobil Anda untuk diservis Pegawainya menjanjikan akan selesai dalam 3 hari Dan setelah 3 hari ternyata mobil Anda belum selesai Apa yang Anda rasakan dari 2 contoh ini? Saya yakin Anda pasti tidak puas Bahkan kecewa Dan mungkin Anda tidak akan memakai jasa mereka di kemudian hari Belajarlah dari seorang Johnny Walau banyak orang memandang sebelah mata pekerjaannya sebagai beggar Namun Johnny membuat perubahan besar di perusahaannya Mulailah melihat tugas dan pekerjaan Anda sebagai sesuatu yang personal Berikanlah yang terbaik dalam pekerjaan Anda Agar pelanggan Anda dapat menjadi pelanggan seumur hidup Anda Pikirkanlah 3 servis atau sentuhan tambahan yang dapat Anda berikan kepada pelanggan Anda Sehingga Anda berada di atas rata-rata pesaing Anda Mereka mungkin lupa apa yang kamu katakan Tapi mereka tidak akan pernah lupa akan apa yang mereka rasakan Selamat melayani